Sikumbang merah penghisap kembang jilid 47 Asmaraman SKHOPing HOO. Marahlah Sim Kiliong. Dia memberi tanda dengan metode kepada Cun Sa dan dua orang pemuda ini lalu meloncat ke depan dan menggerakkan tangan hendak menangkap lengan mayang. Mu'ut mayang terkejut ketika merasa betapa ada angin pukulan yang kuat sekali, dan tangan pemuda tinggi besar itu dari samping menyambar ke arah pundaknya. Karena tangan itu mengandung tenaga dasyat, mayang cepat menangkis dengan tangan kiri sambil menggerakkan cambuknya menghantam dari atas ke arah kepala lawan. Duh! Tarma yang mengeluarkan teriakan kecil ketika merasa tubuhnya tergetar dan terhuyung oleh pertemuan lengannya yang menangkis. Ia tidak tahu bahwa pemuda tinggi besar itu adalah Teng Cun Sa, murid dari Ching Ling Pai yang telah menguasai tenaga Tian Te Xin Chiang, tenaga sakti langit bumi. Akan tetapi, gadis ini lihai dan biarpun pertemuan tenaga itu membuat ia terhuyung ke belakang, namun tetap saja cambuknya menyambar dan melecut ke arah kepala Teng Cun Sa yang tadi menyerangnya. Cun Sa terkejut, cepat ngiringkan kepalanya, namun ujung cambuk itu masih sempat mencium dan mencabik ujung pita rambutnya. Dengan marah Cun Sa lalu menerjang dan kini tidak menyerang dengan pukulan dari ilmu silat Tai Kek Sin Kun. Kembali Mai yang terkejut, akan tetapi pukulan yang datangnya dari kanan kiri dengan kedua tangan itu dapat dihindarkannya dengan meloncat jauh ke belakang dan cambuknya kembali menyambar kini ke arah leher Cun Sa. Cun Sa yang sudah marah itu mengeluarkan kepandainya. Dia mengerahkan tenaga Sien Kangnya ke lengan kiri, menangkis sinar cambuk yang menyambar. Pratujung cambuk mengenai lengan dan melibat. Cun Sa sengaja membiarkan lengannya dilibat, lalu tangan kanannya menangkap cambuk itu menariknya. Mai yang mempertahankan dan selagi keduanya mengerahkan tenaga saling tarik, saat itu dipergunakan oleh Sien Kililong untuk menyerang. Tangannya menotok ke arah tengkuk Mai yang. Gadis itu berusaha untuk mengelak, namun karena ia sedang mengadu tenaga dengan cunsek, gerakannya lambat dan jari tangan yang kuat dan ampuh dari Kililongan masih sempat mengenai jalan darah di pundaknya, Mai yang mengeluh, dan ia pun terpelanting roboh dengan tubuh lemas. Sien Kililong segera meringkusnya dan dalam keadaan pingsan, Mai yang dibawa pergi oleh rombongan orang hohonpang itu. Ketika Mai yang siuman dan membuka matanya, ia segera teringat akan apa yang telah menimpa dirinya. Cepat ia hendak bangkit, akan tetapi hanya untuk mendapatkan kenyataan bahwa kaki tangannya terbelenggu dan ia tidak mampu bangkit. Ia rennenangkan hatinya, lalu membuka matu untuk menyelidiki keadaannya. Ia rebah telentang di atas sebuah pembaringan di dalam kamar yang luasnya kurang lebih 5x7 meter. Sebuah kamar yang cukup mewah. Dinding dan langit-langit kamar itu dicat putih bersih, dimeriahkan oleh gantungan kain sutra beraneka warna. Pembaringan itu sendiri berkasur tebal, dengan cilam kain sutra merah, kelambu kehijauan. Ada sebuah meja kecil bundar dekat pembaringan, dengan empat buah bangku terukir indah. Ia seorang diri saja di kamar itu. Ia mengingat-ingat. Ia dihadang serombongan orang hohanpang yang lihai sekali, terutama dua orang pemuda tampan yang memimpin rombongan itu. Ia dikeroyok dan kalah. Agaknya ia pingsan dan ditawan, lalu dibawa ke tempat ini. Dibelenggu di atas pembaringan. Mayang mengerahkan tenaganya, mencoba melepaskan belenggu kaki tangannya. Namun, ternyata tali pengikat kaki tangannya itu kuat bukan main, terbuat dari kulit. Pergelangan kaki dan tangannya sampai terasa pedih dan panas ketika ia mencoba untuk membebaskan diri. Akan tetapi ia berusaha terus. Ia harus dapat membebaskan dirinya. Ia maklum bahaya apa yang mengancam dirinya. Kalau mereka itu memusuhinya dan ingin membunuhnya, tentu ia tidak akan ditangkap seperti ini. Kulit pergelangan tangan dan kakinya mulai lecet-lecet. Suara dibukanya pintu kamar itu membuat ia menghentikan usahanya dan ia pun menoleh ke arah pintu dengan muka berubah karena hatinya tegang dan khawatir. Mayang melebarkan matanya yang sipit untuk melihat dengan jelas orang yang memasuki kamarnya. Bukan seperti orang jahat, pikirnya. Juga bukan seorang di antara dua pemuda tampan yang telah menangkapnya. Dia seorang laki-laki yang usianya 50 tahun lebih, dengan kumis dan jenggot yang terpelihara rapi sehingga wajahnya nampak ganteng dan berwibawa, juga jantan. Pakainya rapi dengan rompi dari sutra mahal, sepatunya hitam mengkilap, rambutnya juga di sisi rapi dan biarpun sudah bercampur uban, namun menambah jantan. Sepasang matanya bersinar-sinar tajam, mulutnya terhias senyum. Wajah seorang pria yang jantan dan matang, wajah pria yang menarik dan menimbulkan rasa suka dan percaya. Dan ketika dia bicara, suaranya juga lembut dan dalam, suara yang berwibawa. Nona, percuma saja engkau mencoba untuk melepaskan diri. Tali belenggu itu terlalu kuat, dan hanya akan membuat kulit lengan dan kakimu lecet-lecet, mayang memandang kepada pria itu dengan alis berkerut. Siapakah engkau? Dan kenapa aku ditawan laki-laki itu tersenyum, lalu menghampiri dan duduk di tepi pembaringan sehingga tubuhnya menyentuh tubuh mayang. Gadis itu mencium bau harum cendana keluar dari orang itu. Nona, engkau manis sekali, dan sesungguhnya kami tidak mempunyai permusuhan denganmu. Aku adalah Ho Hon Pang Chu, ketua Ho Hon Pang, juga Beng Chu, pemimpin dari dunia Kang Ou. Engkau kami tawan untuk mengundang kakakmu itu ke S ini, Hei Koko benar, Teng Hei. Dan tergantung dari sikap dialah nasibmu ditentukan. Kalau dia mau berbaik dengan kami, tentu engkau akan segera dibebaskan, bahkan engkau akan menjadi anggauta kehormatan kami. Tapi, Nona bagaimana engkau dapat menjadi adik Hei Hei? Setauku, dia tidak mempunyai seorang adik perempuan mayang mengerutkan alisnya. Kiranya ia ditangkap untuk memancing Hei Hei. Kakaknya berada dalam bahaya. Ia tidak tahu siapa orang ini, akan tetapi tentu lihai sekali, maka tidak perlu ia menceritakan keadaan dirinya, dan apa hubungannya dengan Hei Hei. Tidak boleh ia bersikap lancang, apalagi kini kakaknya terancam bahaya. Kalau engkau tidak mau membebaskan aku, aku tidak sudi bicara lagi denganmu katanya dan ia pun membuang muka. Han Lojin tersenyum. Senang dia melihat gadis yang memiliki kecantikan khas ini. Selain wajahnya cantik manis, juga bentuk tubuhnya padat dan indah menggerahkan. Ditambah lagi sikap yang begitu tabah, pemberani dan penuh semangat. Seorang wanita pilihan dan jelas wanita seperti ini membangkitkan gairahnya. Hem, tidak ada untungnya bagimu bersikap angkuh, Nona. Ketahuilah bahwa Hoonpang adalah perkumpulan para pahlawan, dan aku bukan orang jahat. Kalau kakamu itu suka membantu perjuangan kami mengamankan negara, dia akan menjadi pembantu utamaku, dan engkau pun akan kuangkat menjadi kepala pelayan dan pengawal pribadiku, tidak sudi aku. Dan Heiko tentu tidak sudi pula menjadi pembantumu. Pergilah dan tidak usah merayu. Aku, huh, muat aku melihat mukamu Mayang sengaja bersikap kasar dan menghina agar laki-laki itu marah dan kehilangan gairah yang membayang di matanya, dan meninggalkan dia sendiri. Akan tetapi Mayang tidak tahu dengan laki-laki macam apa ia berhadapan. Makin galak ia, makin berkobar pula gairah berahi Han Lojin. Pria setengah tua ini pada hakikatnya amat membenci wanita yang disebabkan oleh dendam sakit hati. Dia tidak pernah dapat mencinta wanita. Yang ada hanya nafsu berahi dan nafsu menyiksa, mempermainkan. Mula-mula, wanita dirayunya sampai benar-benar bertekuk lutut dan amat mencintanya, setelah melihat wanita itu mencintanya setengah mati, lalu dia tinggalkan begitu saja, dia patahkan hatinya, dia hancurkan perasaannya. Dan tak akan meninggalkan wanita yang menangisinya itu sambil tertawa bergelak, dengan hati amat puas. Kalau melihat wanita yang galak dan angkuh, makin berkobarlah berahinya karena makin besar keinginannya untuk menalukan wanita itu dan menghancurkan keangkuhan dan harga dirinya. Oleh karena itu, ketika mayang membentak dan marah-marah memperlihatkan kegalakannya, di mati hon lojin ia nampak semakin menggairahkan. Haha, engkau memang cantik dan gagah. Seperti seekor kuda betina yang liar dan binal. Hahaha, akulah yang akan mampu menundukanmu, manis, seekor kuda betina yang binal akan menjadi seekor kuda betina yang jinek dan penurut. Hahaha melihat perubahan sikap pria itu, mayang merasa ngeri. Akan tetapi juga kemarahannya dan kebenciannya bertambah. Cih, laki-laki tak tahu malu. Kiranya engkau ini pangcu dan bengcu macam apa? Hanya laki-laki rendah dan hina yang menghina wanita, pengecut yang hanya berani mengganggu kalau orang tidak berdaya. Lepaskan ikatanku dan aku akan menghancurkan kepalamu. Mari kita bertanding sampai mati tanangnya. Hahaha, engkau sungguh amat gagah dan menarik. Aku akan melepaskan engkau, lalu kita boleh bertanding. Akan tetapi kalau engkau kalah, engkau harus mau menjadi pelayanku dan juga kekasihku yang tercinta. Mau janji sepasang metema yang melotot. Kalau aku kalah, aku roboh dan mati. Siapa yang kalah akan mampu semakin gembira lah hati Han Lojin. Haha, mari kita main-main sebentar kalau begitu, akan tetapi bukan di sini tempatnya dengan cepat sekali tangannya bergerak, jari tangannya menotok jalan darah di bawah tengkuk dan mayang seketika lemas. Ia tadi miringkan tubuh ketika membuang muka maka mudah saja terkena totokan. Ia tidak mampu menggerakkan kaki tangannya dan Han Lojin sudah melepaskan belenggu kaki tangannya, lalu memondong tubuhnya dan dibawa keluar dari kamar. Mayang membuka muka memperhatikan keadaan. Pria setengah tua itu memondongnya dengan ringan seolah-olah ia seorang anak kecil, lalu membawanya menuruni anak tangga, menuju ke ruangan bawah tanah. Sebuah pintu besi terbuka sendiri, agaknya ada alat rahasianya di situ dan ia pun dibawa masuk ke sebuah kamar. Kamar ini luas dan mewah. Terdapat sebuah pembaringan yang besar, yang agaknya cukup untuk ditiduri sepuluh orang. Dan di situ terdapat pula meja besar dengan belasan buah kursi. Luas kamar itu sama dengan lima kamar biasa dijadikan satu. Dipasangi lampu penerangan siang malam, walaupun ada sedikit sinar matahari turun dari sebuah lubang bertrali baja di atas sana. Lantainya ditelami permadani hijau. Kamar itu dilengkapi pula dengan sebuah kamar mandi yang lengkap. Sebuah kamar yang besar dan mewah, enak ditinggali. Sambil tersenyum Hong Lojin merebahkan tubuh lulai mayang ke atas pembaringan yang besar itu. Mayang sudah merasa gelisah bukan main karena ia mengira bahwa pria itu akan memperkosanya dan ia tidak akan mampu mencegah, tidak akan mampu merontak atau melawan. Ia merasa ngeri sekali. Akan tetapi, ternyata pria itu tidak menjamahnya lagi, melainkan meninggalkannya dan menghampiri pintu. Ia tidak melihat pria itu menutupkan daun pintu, akan tetapi daun pintu itu menutup dengan sendirinya. Tentu ada alat rahasianya pula, pikir mayang. Setelah menutupkan daun pintu besi itu, Hong Lojin lalu menghampirinya sambil tersenyum dan kembali mayang merasa ngeri, matanya memelalak, akan tetapi ia tidak mampu bergerak. Jangan khawatir, nona manis. Aku pantang memperkosa wanita sekarang. Wanita harus menyerah dengan sukarela, menyambutku dengan mesra, seperti yang akan kau lakukan nanti, tidak sudi, lebih baik aku mati bentak mayang. Hanya kaki dan tangannya yang tak mampu bergerak, akan tetapi ia dapat berbicara dan menggerakkan anggauta tubuh lainnya. Hem, engkau cantik manis dan pemberani. Aku ingin melihat sampai di mana kelihayanmu pula. Menurut para pembantuku, engkau cukup liai, berbahaya, maka dibelenggu kaki tanganmu. Sebaliknya, aku ingin melihat engkau menyambutku dengan rangkulan kaki tanganmu, bukan terbelenggu. Nah, sekarang aku akan membebaskan totokan itu, hendak kulihat engkau akan berbuat apa, dengan gerakan cepat, Han Lojin lalu menotok kedua pundak gadis itu. Hampir mayang tidak percaya akan apa yang dialaminya. Orang itu benar-benar telah membebaskan totokan pada tubuhnya. Ia dapat bergerak lagi. Ia maklum bahwa sehabis dihentikan jalan darahnya, maka kaki tangannya akan terasa kaku dan tidak leluasa bergerak. Oleh karena itu, ia tetap tenang, hendak gerakan dulu kaki tangannya agar menjadi lemas kembali. Sementara itu Han Lojin berdiri di tengah kamar sambil bersedakap, hendak mandang kepada gadis itu dengan senyum simpul. Setelah nerasa kedua tangan kakinya dapat bergerak dengan wajar barulah mayang meloncat turun dari atas pembaringan. Sikap ini saja sudah mengagumkan hati Han Lojin dan tahulah dia bahwa gadis yang usianya paling banyak 18 tahun itu cukup cerdik. Kini mereka berdiri berhadapan. Mayang dapat menduga bahwa pria ini tentu lihai sekali. Baru pembantu-pembantunya saja, seperti dua orang pemuda yang memimpin rombongan anak buah dan telah menawannya, demikian lihai. Akan tetapi ia sama sekali tidak keren rasa gentar. Ia akan melawan sampai mati karena maklum bahwa kalau ia tertawan kembali, lah akan terhina oleh pria yang mengaku sebagai Pangcu dan juga Bengcu ini. Pangcu, aku sudah mendengar pengakuanmu tadi mengapa engkau menawanku, yaitu untuk memancing kakakku datang ke sini dan engkau hendak membujuknya membantumu, membantu Ho Hon Pang. Akan tetapi, aku yakin bahwa seperti juga aku, dia tidak akan sudi membantumu, karena biarpun perkumpulanmu mempergunakan nama yang muluk, yaitu Ho Hon Pang, perkumpulan orang gagah, namun sesungguhnya perkumpulan orang busuk. Kakakku adalah seorang pendekar besar. Dia akan marah dan akan menghancurkan engkau berikut Ho Hon Pang. Oleh karena itu, sebaiknya engkau membebaskan aku dari es ini dan kami berdua akan pergi, tidak akan mencampuri urusanmu, Han Lo Jin tertawa. Dalam keadaan terjepit, gadis itu masih dapat mengancamnya. Betapa beraninya. Ia juga dapat menduga bahwa gadis seperti ini tentu akan melawan mati-matian. Andai kata dia sampai memperkosanya, tentu dalam suatu kesempatan gadis seperti ini akan membalas dendam atau membunuh diri. Maka, dia harus dapat menundukannya, karena sekali menyerah, ia akan menjadi seorang pembantu yang setia dan seorang kekasih yang penuh semangat dan panas. Sudah ku katakan bahwa aku mengharapkan bantuan engkau dan kakakmu. Aku tidak ingin memusuhi kalian. Akan tetapi aku ingin melihat sampai di mana kelihayanmu. Nah, majulah, nona manis dan keluarkan semua kepandayanmu, mayang kehilangan cambuknya. Akan tetapi sebagai murid seorang guru yang berilmu tinggi, ia tentu saja tidak hanya mengandalkan cambuknya sebagai senjata. Sepasang kaki tangannya masing-masing merupakan senjata yang cukup ampuh. Ia tahu bahwa sekali ini tidak ada jalan lolos baginya. Ia dan ketua hohon pang ini berada di ruangan bawah tanah pintu besi itu telah tertutup. Jalan satu-satunya hanyalah berusaha merobohkan lawannya yang ia tahu tentu lihai sekali. Ia harus memeladiri mati-matian, maka diang-diam mayang sudah mengerahkan ginkangnya, mengumpulkan kekuatan itu di dalam kedua lengannya sebelum ia melakukan penyerangan. Kemudian, ia mengeluarkan bentakan nyaring dan menerjang dengan cepat dan kuat. Hati-hati gerakannya cepat dan dasyat. Tangan kiri dengan jari-jari dirempangkan menyambar ke arah muka lawan, sedangkan tangan kanannya juga dengan jari-jari terbuka, menusuk ke arah dada. Gerakan tangan kiri merupakan gerak pancingan atau gertakan, sedangkan inti serangan terletak kepada tangan kanan yang menyerang dada. Biarpun tangan kanan mayang itu berjari kecil merunting dengan kulit halus namun jangan keliru sangka. Di dalam jari-jari tangan itu terkandung tenaga dasyat yang akan mampu meremukan tulang iga. Han Lojin mengenal pukulan ampuh, maka dia pun menghindarkan diri dengan melangkah ke belakang dan memutar kedua lengan melindungi tubuh, menangkis dengan cengkeraman untuk menangkap lengan lawan. Namun mayang sudah menarik kembali kedua tangannya yang gagal itu, lalu tubuhnya meloncat ke depan, kakinya melakukan tendangan kilat. Kaki kanannya mencuat dengan cepat sekali sehingga hampir saja lambung Han Lojin termakan tendangan. Namun, Han Lojin yang semakin kagum, sudah menangkis dengan lengan kirinya. Duk Mai yang merasa betapa kakinya nyari bertemu dengan lengan orang itu, namun ia menahan diri dan tidak mengeluh, melainkan melanjutkan serangan bertubi-tubi dan kini telapak tangannya yang kiri berubah menghitam. Melihat tangan hitam ini menyambar dasyat Han Lojin terkejut dan cepat melempar tubuh ke belakang, berjungkir balik beberapa kali. Hei ii 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 ii. Bukankah itu Hek Chow atau Kciang, tangan beracun ular hitam teriaknya ketika dia mencium bau amis terbawa oleh hawa pukulan tangan itu. Mai yang terkejut. Orang ini sungguh niai, telah mengenal ilmu pukulannya, padahal ilmu pukulan itu merupakan ilmu simpanan yang ia pelajari dari kemosiankou. Gurunya berpesan bahwa kalau tidak sangat terpaksa, ia tidak boleh mempergunakan pukulan beracun itu karena pukulan beracun sesungguhnya bertentangan dengan watak subonya. Kini, menghadapi ancaman yang lebih mengerikan daripada maut, terpaksa ia tadi mengeluarkan ilmunya itu dan sama sekali tak disangkanya bahwa lawannya segera mengenal pukulannya. Hal ini membuktikan bahwa lawannya banyak pengalaman, tentu pernah berkelana ke daerah Tibet dan sangat boleh jadi pernah pula bertemu dengan subonya. Mai yang tersenyum mengejek. Aku adalah murid subo kemosiankou maksudnya dengan pengakuan ini agar lawannya menjadi jerih dan tidak akan mengganggunya. Han Lojin nampak terkejut. Ah! Pantas engkau begini liai, nona. Namamu Mayang, bukan? Nona Mayang, karena engkau murid kemosiankou, pertapa yang sakti dan gagah itu, maka aku lebih senang lagi dan makin ingin menarikmu sebagai pembantuku dan sekutu kami, bersama kakakmu hei-hei itu. Oh ya, bagaimana sebenarnya hubunganmu dengan hei-hei? Engkau adiknya? Adik tirikah? Nah, bagaimana hei-hei dapat mempunyai seorang adik di Tibet Pangcu? Lebih baik lagi kalau engkau sudah mengetahui tentang subo. Nah, sebaiknya engkau membebaskan aku dan tidak ada urusan lagi di antara kita. Kalau engkau masih kukuh ingin bermusuhan dengan kami, engkau akan menghadapi kewancuran. Pertama, aku akan melawan sampai mati, tidak sudi aku menjadi pembantumu atau sekutumu. Kedua, kalau engkau menggangguku dan aku sampai tewas, kakakku Hei Koko tentu tidak akan mau sudah begitu saja, dan akan membalas kematianku dengan bunga yang berlipat ganda. Dan ketiga, kalau subo mendengar bahwa aku tewas di sini, beliau pun pasti tidak akan tinggal diam dan akan menghukumu kembali. Han Lo Jin tertawa. Hahaha, nona mayang. Engkau sungguh hebat. Engkau berada dalam tawanan, engkau yang terhimpit dan terancam bahaya, akan tetapi engkau pula yang mengancamku. Hahaha, sungguh lucu. Aku tidak bermaksud buruk, ingin memuliakan engkau dan kakakmu, takut apa? Nah, mari kita lanjutkan. Aku masih ingin menguji kepandalanmu, karena maklum bahwa bicara tidak akan ada gunanya, mayang lalu menerjang lagi sambil mengerahkan seluruh tenaganya, mengeluarkan semua ilmu silat yang pernah dipelajarinya. Namun lawannya adalah seorang yang jauh lebih berpengalaman daripadanya, dan bahkan memiliki tingkat kepandayan yang lebih tinggi, maka bagaimana dahsyat pun ia menyerang, selalu Han Lo Jin dapat menangkis atau mengelak, bahkan melakukan serangan balasan yang membuat mayang menjadi kewalahan dan terdesak. Hai Ikhma yang kembali memukul sambil merendahkan diri sehingga pukulan tangannya mengarah perut lawan. Ketika lawannya mengelak ke samping, tangan itu dibuka dan mencengkeram ke samping pula. Hut Han Lo Jin menangkis, lalu dari atas tangan kirinya menotok ke arah tengkuk gadis itu. Ikhma yang melempar diri ke belakang, lalu bergulingan dan ketika ia meloncat bangun, ia telah menyambar sebuah bangku ukiran yang indah, mempergunakan bangku ini sebagai senjata dan ia menyerang lagi kalang kabut, menggunakan bangku yang diayun ke kanan-kiri. Hem, kuda petina yang liar Han Lo Jin memuji sambil berloncatan ke sana-sini untuk menghindarkan diri dari hantaman bangku. Mayang, bangku itu mahal, terbuat dari kayu pilihan dan diukir oleh ahli. Jangan kau rusakan teriaknya. Lebih baik aku mati daripada harus menyerah kepadamu. Iblis busuk mayang kini memaki karena ia sudah merasa penasaran dan marah bukan main. Serangannya semakin hebat dan biarpun hanya bangku, namun di tangan gadis itu berubah menjadi senjata yang amat berbahaya. Wuup bangku itu menyambar sedemikian cepatnya sehingga biarpun dapat bilakan oleh Han Lo Jin, namun angin pukulannya sempat membuat rambut kepala ketua Ho Hon Pang itu menjadi tertiup kusut. Ih, kalau ku biarkan, bisa hancur kepalaku oleh bangkumu itu. Dan aku masih sayang kepada kepalaku ini, heheheh tiba-tiba dia membuat gerakan aneh, tubuhnya bergulingan dan dari bawah, dia menyerang dengan tendangan bertubi-tubi, dengan gerakan memutar, ke arah kedua lutut dan kaki mayang. Gadis ini mengeluarkan seruan kaget dan berloncatan dengan kacau karena tendangan itu susul-menyusul, menendang, menyapu dengan kekuatan luar biasa. Selagi ia kebingungan menghindarkan diri dari semua tendangan itu, tiba-tiba Han Lo Jin mengeluarkan suara melengking panjang, tiba-tiba saja ada sinar putih mencuat ke atas dan lengan mayang sudah terlibat sehelai kain putih. Kain itu dibetot dan tubuh mayang terhuyung, lalu Han Lo Jin meloncat dan sitali dia menggerakkan kedua tangan, yang kiri menotok dan yang kanan merampas, bangku itu sudah berpindah tangan. Mayang terpaksa melepaskan bangku itu karena lengan kanannya seperti lumpuh terkena totokan tangan kiri lawan. Han Lo Jin meloncat ke belakang, mengamati bangku itu untuk melihat kalau-kalau rusak. Lalu dia meletakkan kembali bangku itu di tempatnya semula. Engkau kuda betina yang binal, perlu kutundukan cepat-cepat kata Han Lo Jin. Mayang sudah menjadi marah bukan main. Dengan metu berapi-api ia sudah menyerang lagi, tidak peduli akan kenyataannya bahwa ia memang bukan tandingan ketua Ho Han Pang itu. Ia menyerang kalang kabut, mengamuk dan dengan nekat ia hendak mengadu nyawa. Ketika ia mendapat kesempatan, ia meloncat dan menggunakan tendangan terbang dengan kedua kakinya ke arah dada Han Lo Jin. Tendangan dengan tubuh seperti terbang ini sungguh berbahaya sekali, baik bagi lawan maupun bagi diri sendiri. Namun Mayang sudah nekat dan ingin merobohkan lawan yang tangguh itu, maka ia mempergunakan jurus tendangan terbang yang berbahaya itu. Wu'ut, plak dengan perhitungan yang tepat mengandalkan tenaganya yang kuat, Han Lo Jin menyambut endangan dengan kedua kaki itu dengan kedua tangannya dan dia berhasil miringkan tubuh lalu menangkap kedua kaki itu pada pergelangannya, dan dengan cepat sekali sabuk sutrap putih tadi sudah melibat kedua kaki. Gadis itu meronta, namun Han Lo Jin tertawa-tawa dan memutar tubuh gadis itu dengan berpegang kepada kedua kakinya. Tentu saja tubuh Mayang berputar seperti kitiran, kemudian tubuhnya jatuh ke atas pembaringan dengan kedua kaki di luar dan masih dipegangi oleh Han Lo Jin, bahkan kini kedua kakinya telah terbelanggu sabuk sutrap putih. Keparat, lepaskan kakiku mentak Mayang dan dia mencoba untuk bangkit duduk dan menyerang dengan kedua tangannya. Namun, Han Lo Jin menjauh, kemudian menangkis kedua tangan itu seperti orang bermain-main saja. Engkau memang manis sekali, Mayang. Seekor kuda betina binal yang manis. Ingin ku lihat apakah tubuhmu juga semanis mukamu? Han Lo Jin mencengkram. Sia-sia bagi Mayang untuk menangkis. Beret leher bajunya kena dicengkram dan direnggut sehingga robek memanjang, cukup lebar sehingga sepasang buah dadanya nampak sebagian karena pakaian dalamnya ikut robek oleh renggutan tangan yang kuat itu. Dan Han Lo Jin berdiri bengong, terpesona, bukan terpesona melihat sebagian buah dada itu, melainkan terpesona melihat apa yang tergantung di antara buah dada. Dia menuding ke arah dada gadis itu. Itu, itu, dari mana kau dapatkan benda itu? Tanyanya, tadi Mayang terkejut dan marah bukan main karena bajunya terobek dan tadinya ia menyangka bahwa ketua itu hendak menggodanya dan bermaksud cabul dengan menuding ke arah buah dadanya yang nampak sebagian. Akan tetapi, ketika ia menggunakan kedua tangannya menutupkan kembali baju yang terobek, ia menyentuh benda yang tergantung di dada dan ia teringat bahwa Han Lo Jin menyinggung tentang benda itu, bukan tentang tubuhnya. Dengan tangan kiri menutupkan kembali bajunya yang robek, Mayang menjawab dengan ketus, benda ini tidak ada hubungannya dengan engkau. Kini Han Lo Jin sudah nampak tenang, hanya sepasang matanya mengeluarkan sinar mencorong yang aneh dan mulutnya juga tersenyum aneh. Dia mengangguk-angguk. Hem, sekarang mengertilah aku mengapa engkau menjadi adik Hei Hei. Hei Hei adalah seorang putra dari Ang Hong Chu, dan engkau pun mengenakan lambang sikumbang merah pada dadamu. Jadi engkau pun seorang puteri dari Ang Hong Chu. Dan engkau datang dari Tibet? Apakah ibumu seorang wanita bernama? Soh Limai yang terkejut sekali, menatap wajah yang tampan itu dan berseru, bagaimana engkau bisa tahu akan tetapi? Kini Han Lo Jin tertawa bergetak. Hahaha pada saat itu, terdengar suara dari luar pintu, Bang Chu, dia sudah datang. Daun pintu besi terbuka dengan sendirinya dan di luar pintu berdirilah Sim Kililong. Sejenak Sim Kililong memandang ke arah Mayang. Gadis itu berdiri dengan tegak, seperti orang terheran-heran dan terkejut, dan tangan kirinya menutupkan baju bagian dada yang terobek. Melihat ini, dia segera berkata kepada Han Lo Jin. Maafkan kalau saya mengganggu Bang Chu, akan tetapi Han Lo Jin tidak marah, dan dia nampak tegang mendengar pemberitahuan Kililong itu. Dia memandang lagi kepada Mayang dan berkata, Mayang, engkau tinggallah dulu di sini. Segalanya tersedia lengkap untuk keperluanmu. Kakakmu sudah datang dan aku akan menyambutnya. Jangan mencoba untuk melarikan diri karena engkau takkan berhasil. Tenang-tenang sajalah di sini, mendengar bahwa kakaknya sudah datang, ingin Mayang meloncat dan menerjang keluar dari tempat itu. Akan tetapi ia bukan gadis bodoh. Menghadapi seorang di antara mereka berdua saja ia tidak menang, apalagi kini bajunya di bagian dada robek sehingga kalau ia bergerak menyerang, tentu baju itu akan terbuka kembali dan dadanya akan nampak. Maka ia pun hanya berdiri sambil memandang dengan penuh kemarahan ketika dua orang itu melangkah keluar dan daun pintu besi itu tertutup dengan sendirinya. Masih bergema dalam telinganya suara ketawa ketua Ho Hon Pang itu, suara ketawa yang aneh dan menyeramkan baginya. Kini, Mayang melupakan kekhawatiran terhadap dirinya sendiri, sebaliknya kini ia gelisah sekali memikirkan kakaknya, hei hei. Kini ia pun mengerti mengapa dirinya dipancing keluar kota kemudian ditawan. Kiranya mereka itu menghendaki kakaknya. Mereka menawannya hanya untuk memancing datangnya hei hei ke tempat berbahaya itu. Dan membayangkan betapa lihainya Seng ketua dengan para pembantunya itu, ia merasa khawatir sekali. Akan tetapi ia harus membetulkan bajunya yang terobek tadi. Semua gerakannya takkan leluasa kalau bajunya terbuka seperti itu. Melihat di kamar itu terdapat sebuah almari, ia menghampirinya dan membukanya. Ia terbelalak. Di dalam almari itu terdapat tumpukan pakaian yang serba idah. Ia hanya tinggal memilih saja. Pakaian wanita, pakaian pria, semua masih baru. Akan tetapi ia tidak sudi memakai pakaian bukan miliknya itu. Dia ambilnya saja sehelai sabuk panjang dan dengan sabuk itu, diikatnya bajunya yang robek sehingga kini dadanya tertutup rapat kembali. Kemudian, ia pun meneliti keadaan di dalam kamar yang luas itu. Benar kata-kata ketua tadi. Kamar itu tertutup rapat, tidak ada jalan keluar. Tidak ada jendela, dan jalan satu-satunya hanyalah melalui pintu. Padahal daun pintunya terbuat dari besi yang tebal dan kokoh. Jalan sinar matahari dan hawa dari atas itu pun tidak mungkin dilewati. Terlalu tinggi dan juga lubang di atas itu tertutup jeruji besi yang kokoh pula. Terdengar suara pada pintu. Ia cepat bersiap siaga. Ia akan nekat menerjang keluar kalau pintu itu terbuka, tidak peduli siapa yang akan muncul di pintu. Ia harus dapat keluar dari situ, harus membantu kakaknya. Akan tetapi, yang terbuka hanya sebagian sedikit saja di ujung bawah pintu. Terbuka lubang segi empat yang kecil saja, hanya cukup untuk memasukkan piring buah itu. Sebuah tangan nampak mendorongkan sebuah piring penuh buah-buah segar. Juga sebuah poci teh berikut mangkoknya didorong masuk. Kemudian tangan itu lenyap dan lubang itu tertutup kembali. Hmm, mereka memperlakukan aku sebagai seorang tawanan yang dilayani dengan baik, seperti seorang tamu saja, pikir mayang. Ia pun tidak sungkan lagi. Buah-buah itu perlu untuk memulihkan tenaganya. Ia pun memilih dan makan buah-buah yang segar dan pilihan. Juga minum teh itu karena ia yakin bahwa tidak perlu cuan rumah meracuninya. Ia sudah tidak berdaya. Kini ia hanya bisa menanti terbukanya kesempatan baik baginya untuk meloloskan diri. Setelah makan buah-buahan dan minum teh, ia pun duduk termenung di atas pembaringan yang lebar itu. Ia membayangkan sikap ketua tadi. Bagaimana ketua itu bisa tahu bahwa ia putri Ang Hang Chu dan bahkan mengenal pula nama ibunya? Orang itu mengenal benda mainan kumbang merah yang tergantung di lehernya, juga mengenal nama ibunya, bahkan mengenal pula jurus Hek Chow atau Kciang. Hal ini menunjukkan bahwa tentu orang itu pernah ketidat. Siapakah ketua itu? Ia hanya dapat termenung dan merasa bingung. Apakah Hei Hei muncul seorang diri di luar tempat tahanan bawah tanah itu? Hon Lojin bertanya kepada Kiliong yang tadi mengabarkan kepadanya tentang datangnya seseorang. Bukan dia. Bang Chu. Bukan Teng Hei yang muncul, eh ha ha. Habis, siapa tanya ketua itu penasaran karena yang dipancing dan ditunggu-tunggu kemunculannya adalah Teng Hei. Ia adalah. Tia Kui Hong. Suara Kiliong menunjukkan bahwa hatinya tegang. Memang pemuda ini merasa tegang, bukan gentar, ketika mendengar dari anak buah Ho Hong Pang bahwa ada seorang gadis muncul di sarang mereka dan ketika dia mengintai, ternyata gadis itu adalah Tia Kui Hong. Gadis itu adalah cucu dari Suhu dan Subonya di Pulau Teratai Merah, yaitu pendekar sadis Cheng Tehian Sin dan Lam Sin Toan Kim Hong. Memang dia tidak gentar terhadap gadis itu, akan tetapi mengingat bahwa dia telah melarikan diri dari Pulau Teratai Merah dan mencuri pedang pusaka, bahkan kini pedang pusaka itu tidak berada di tangannya lagi telah terampas oleh Teng Hei. Tentu saja dia merasa tidak enak dan tegang. Han Lo Jin sendiri tertegun, kaget dan heran mendengar bahwa yang muncul bukan orang yang dinanti-nantinya, melainkan gadis ketua Chin Ling Pai yang lihai itu. Di antara semua gadis pendekar, gadis inilah yang dianggap paling berbahaya dan paling lihai, dan dia harus mengakui bahwa gadis itu memiliki tingkat kepandayan yang tinggi dan sama sekali bukan merupakan lawan ringan baginya. Akan tetapi, sungguh membuat dia terkejut dan heran karena gadis itu telah terikat janji dengan dia. Gadis itu telah berjanji untuk tidak memusuhinya dan tidak membuka rahasianya. Apa maksud gadis itu kini muncul? Ah, tentu ketua Chin Ling Pai itu tidak tahu bahwa Ho Hon Pang dipimpin oleh Han Lo Jin yang juga Teng Bun An. Tidak tahu bahwa dia yang memimpinnya, maka kini berani datang berkunjung.